Partai Keadilan Sejahtera, PKS, resmi akan mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024, berpasangan dengan Wakil Ketua Majelis Yuro PKS, Sohibul Iman. Sedang tak berada di dalam negeri, melalui laman Instagramnya, Anies pun mengapresiasi keputusan PKS tersebut dan menjelaskan segera berkomunikasi dengan PKS untuk membahas langkah berikutnya. Anies menambahkan, akan ada parpol lain yang bergabung untuk mengusungnya di Pilkada Jakarta. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah, sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Senada dengan Anies, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi mengatakan, PKS membuka pintu koalisi bagi parpol lain yang ingin bergabung mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Terutama untuk parpol dalam koalisi perubahan saat Pilpres 2024. Tidak mungkin kita dengan partai yang sudah bergerak membawa Anies tidak didialogkan. Sangat mungkin. Kita kan lebih senang kalau semakin banyaknya mendukung lebih bagus. Tidak ada istilah kita batasi dalam dukungan. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Partai politik dengan suara terbesar saat pemilu legislatif. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut, PDIP masih menimbang. Semua nama potensial termasuk Anies Baswedan. Pak Anies juga masuk rada. Semua nama di Perjalanan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga gak sih Mbak Puan dari PDIP? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak? Yang paling menonjol sejauh yang? Nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluari. Nama lain yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar masih menimbang untuk RK akan maju ke Pilkada Jakarta atau kembali bertarung di Jawa Barat. Pasalnya RK yang juga akrab dengan Anies ini dinilai memiliki basis suara besar di Jabar. Keputusan Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta atau Jawa Barat disebut tergantung hasil survei. Sementara Partai Gerindra saat ini sedang membahas bersama Golkar untuk sosok yang bakal maju dalam Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menyebut soal peluang Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Namun Muzani menyebut belum ada satupun rekomendasi dari Gerindra. Sampai sekarang belum dikeluarkan rekomendasi untuk DKI. Saya belum taken rekomendasi untuk DKI. Saya belum taken untuk DKI, untuk siapapun. Pendaftaran Pilkada ke KPU dibuka mulai 27 Agustus 2024. Namun jauh hari, partai-partai besar sudah pasti menimbang dan memilih siapa sosok yang akan diusung. Tak hanya kapabilitas, namun elektabilitas sudah pasti menjadi tolok ukur utama parpol demi memenangkan pertarungan di daerah. Ya, nama Anies Baswedan lagi-lagi ramai diperbincangkan. Masih suara yang besar di Jakarta menjadikan Anies layak kembali diusung partai politik mendukungnya pada Pilpres lalu. PKS sudah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Anies di Pilkub Jakarta. Sementara di sisi lain, sosok yang bakal jadi pesaing Ridwan Kamil disebut-sebut masih dipertimbangkan Golkar untuk Pilkub Jakarta. Lalu bagaimana pertimbangan Golkar? Dapatkah Kelak Anies melawan RK merebut kursi Jakarta 1? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin. Sopiana, Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Pipin. Assalamualaikum, Mbak Adisti. Kemudian juga ada juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, ada Pak Ahmad Khoyrul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti dan Ciko. Nanti juga kita masih akan bergabung dengan dari Koalisi Indonesia Maju, salah satunya dari Ketua DPP Partai Demokrat, ada Pak Herman Hayron yang kami masih mencoba untuk menghubungi beliau. Tapi saya bertanya dulu nih, pertama ke Kang Pipin. Ini kan kita lihat ya, di pekan ini PKS mendapatkan spotlight yang benar-benar luar biasa setelah nama Anies Baswedan ini diusung oleh PKS. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan, PKB, PKS sudah mengusung nama Anies Baswedan. Nasdem kapan? Apakah sudah ada pembicaraan? Kan katanya terbuka untuk parpol lain. Ya, ya tentu. Tanya ke Nasdem ya, kapan ya. Tapi kalau pembicaraan ada ya. Kami sebelum PKS memutuskan untuk mengusung Pak Anies dan Pak Suhaibul Iman, kami juga sudah silaturahim ke Nasdem Tawar pada hari Jumat lalu ya. Dan saya kira ada sinyal positif ya dari Pak Surya Paloh melihat ke depan siapa yang akan memimpin Jakarta. Karena kami melihat beliau punya pandangan yang sama tentang siapa sosok yang akan memimpin Jakarta. Pertama misalnya, yang ingin kita usung dan beliau sampaikan yang punya rekam jejak yang baik. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Yang kedua adalah yang punya kredibilitas dan kapasitas. Ini dua-duanya sama-sama dokter, sama-sama lulusan luar negeri. Kalau Pak Suhaibul Iman S1, S2, S3-nya Jepang. Dan yang ketiga adalah yang punya elektabilitas tinggi dan punya mesin partai yang kuat. Nah di situ peluang Pak Anies dan Pak Suhaibul Iman bisa maksimal di Jakarta. Sehingga tiga kriteria itu kami yakin bahwa siapapun partai politik akan melirik pasangan ini. Dan potensi menangnya besar, tidak hanya menang tetapi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita melihat misalnya, PKS kenapa sih mencalonkan Pak Suhaibul Iman? Karena beliau ini tangan dingin, pekerja keras, budaya Jepangnya kuat. Jadi kombinasi antara budaya Asia, Indonesia dan Jepangnya kuat. Dan sehingga ketika beliau memimpin dimanapun, di BPPT, sebagai wakil ketua DPR bidang ekonomi, sebagai presiden PKS ya. Dan juga sebagai rektor Universitas Paramadina waktu itu, selalu kisah sukses itu beliau torehkan. Dan ketika bertarung di DPR RI juga tidak pernah gagal. Sehingga kami yakin bahwa ketika nama beliau dinaikkan, maka akseptabilitas juga tinggi. Para elit partai politik tidak ada penolakan terhadap beliau. Karena selain politisi, memang beliau adalah seorang teknokrat. Jadi betul memiliki pemahaman, pengalaman, dan juga punya wawasan yang luas. Saya kira Jakarta membutuhkan sosok seperti Pak Suhaibul Iman ke depan. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa mendampingi Pak Anies Baswedan. Oke, ini ada dari PKS sendiri memang sudah mengusung dua nama. Untuk Cagup dan juga Cawagup. Ada nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Tapi juga kemudian semua partai politik di Jakarta, khususnya di Pilgub Jakarta ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kawan koalisi untuk memenuhi syarat 22 kursi di DPR. Nah, saya ke Mas Jiko. Mas Jiko, gimana nih? Kalau dari PDI Perjuangan sendiri sampai saat ini, kalau saya melihat kan masih wait and see ya. Walaupun kita nggak tahu di belakang dari ini semua, mungkin pasti ada komunikasi-komunikasi politik yang terus dijalankan. Nah, salah satunya adalah pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, yang menyatakan memang Anies Baswedan ini sudah masuk radar. Ya, betul. Kami memang sejak awal ada nama Anies Baswedan dari beberapa nama ya, yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Itu harus difahami dulu bahwa muncul namanya itu dari DPD PDI Perjuangan. Nah, kenapa muncul? Tentunya ada alasannya. Backgroundnya adalah begini. Bagi PDI Perjuangan ketika menyikapi pilkada dimanapun, kita itu melihat permasalahan di daerah tersebut. Kita lihat apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang menjadi tantangan ke depan bagi daerah yang bersangkutan. Nah, kalau kita bicara DKI Jakarta, khususnya yang akan mengubah diri menjadi DKJ dalam waktu dekat ini, artinya banyak hal yang harus diubah. Sebelum menjadi DKJ pun, permasalahannya juga sangat kompleks. Warganya begitu heterogen, berasal dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Nah, keharmonisan itu harus menjaga dan kita lihat tingkat kemiskinannya juga masih cukup signifikan untuk sebuah kota yang sudah disebut metropolitan. Tingkat huniannya banyak yang belum layak, dan lain-lain. Jadi, artinya apa? Artinya kita harus menyusun kriterianya pemimpin seperti apa. Nah, dia pemimpin yang punya rekam jejak, punya pengalaman dari disampaikan ya, baik itu legislatif, eksekutif. Dan pengalaman itu, dan rekam jejak itu, atau jabatan-jabatan yang pernah diduduki harus jabatan yang strategis dan cukup tinggi. Syukur-syukur pernah memimpin di daerah tersebut. Nah, makanya salah satu nama yang muncul adalah Anies Baswedan, begitu juga Basuki Cahaya Purnama, begitu juga Pak Jarot, begitu juga kita bicara soal yang pernah menjaduki jabatan strategis lainnya, Pak Andika Perkasa, ya kan, mantan Panglima. Ada Burisma, juga pernah jadi kepala daerah, sekarang jadi menteri. Ada beberapa nama lain, seperti Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, anggota DPR RI yang dari Dapil, Jakarta, Barat, dan Utara. Jadi, ini satu ya, berarti masuk radar, gitu. Secara objektif, walaupun kita pernah berseberangan, berkontestasi, ya kan, saling melawan, berkompetisi, tetapi dalam kriteria yang kita usung itu, nama beliau termasuk, kan gitu. Tapi ke depannya, memang sekarang-sekarang ini, hari-hari ini, PD Perjuangan itu masih fokus untuk mengerucutkan nama. Mirip-mirip lah sama Partai Kadilan Sejahtera, mengerucutkan nama dari internal kami. Kenapa? Karena itu tadi, kita merasa kita juga pernah memimpin Jakarta dan relatifly sukses, ya kan. Kita juga, eksistensi kita di Jakarta ini, sebagai partai ini juga sangat signifikan. Dan suaranya selama beberapa pemilu, ya kan. Cuma kemarin kita dikalahkan sama Bang Pipin, nih, ya kan. BKS, BKS, 18 kursi. Artinya, kita pun merasa pantas untuk mengusung calon, masuk nama dalam bursa Cagup ataupun Cawagu. Nah, ini dulu yang menjadi fokus dalam perhatian kita sekarang. Baru nanti kalau ini sudah mengerucut, ya kan, diambil the best of the best. The best of the best itu dari mana sih ngeliatnya? Bukan hanya elektabilitas. Kalau kita bicara elektabilitas, jujur, gampang sekali. Basuki Cahapurnama, elektabilitasnya paling tinggi sekarang di internal kami, gitu. Bahkan kalau dilempar tiga nama, Anies, Ahok, dan RK, yang bersaing di nomor satu, nomor dua itu bukan Anies dan RK, loh. Anies dan Ahok. Baru RK di nomor tiga, gitu. Ini real, gitu, di lapangan, kita bicara survei. Tapi kan kembali lagi, bukan hanya sekedar elektabilitas. Tingkat penerimaan dari parpol lain ketika kita ingin berkoalisi itu juga harus dipikirkan. Jadi banyak hal gitu ya dalam politik ini, masyarakat kan pengennya cepat-cepat aja nih. Siapa sih mau nyalonin siapa? Ini, 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 gitu. Mereka melihat Anies Sohibul Iman, gitu. Tapi kan banyak yang nggak tahu bahwa kursinya belum cukup. Kalau PKB nggak fix, ya kan. Kalau Nasdem belum pasti, kan, gitu. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kami, gitu. Nah, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh PKS. Itu move yang, menurut saya, move yang sangat baik. Move sebagai partai yang memang menempatkan posisinya bahwa kita pemenang nih di sini. Kita berhak. Kita harus melakukan move yang pertama, gitu. Oke. Itu sangat bagus. Terus, coba, ke depan tentunya masih, saya masih meyakini lah. Masih bisa dinegosiasi di antara nama-nama gitu. Nah, itu dia. Bisa jadi kan nama Pak Aniesnya bisa nggak ada, gitu ya. Nibatnya jadi dari PD Perjuangan dan Pak Sohibul Iman, misalnya, kan. Atau namanya keduanya, gitu kan. Masih ada negosiasi. Atau ada poros ketiga, gitu kan. PD Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya. Iya kan. Karena PKB nggak happy, nggak kebagian namanya di antara kombinasi itu, kan gitu. Jadi semua ini masih bisa, ini tapi hari-hari ini kita pastikan dari PD Perjuangan. Yang menjadi fokus kami adalah kita ingin mengerucutkan dulu nama dari internal kami. Oke, kalau saya melihat memang ada langkah cepat dan begitu percaya diri dari Partai Kadilan Sejahtera untuk mengeluarkan langsung dua nama, begitu. Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Pasti punya alasan tentu saja. Karena memang salah satunya adalah PKS ini merupakan partai politik dengan raihan suara tertinggi. Yang punya daya tawar politik, begitu. Tapi yang kemudian menjadi tidak bisa ditutup mata, memang PKS ini butuh kawan koalisi, begitu. Nah, kalau saya melihat begini. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, saya melihat benar nggak sih kalau memang ini masih ditarik ulur nih? Karena PDIP maunya ya paling nggak posisi cawagup juga deh, gitu. Kalau misalkan memang sama Anies Baswedan. Sementara kalau PKS sendiri, saya nggak mau nih. PKS sudah dua kali nih kebobolan, gitu. Kita nggak mau terlalu lompat untuk menyebut nama sosok ya. Kita lebih berpikir tadi. Satu, fokus, mengerucutan nama. Ya, either cawagup atau cawagup sebenarnya. Ini masih bisa dibicarakan nanti dengan partai politik pengusung lainnya. Artinya, kita lebih ingin mengusung dulu di internal kami. Kemudian berbicara dengan partai politik tersebut, ya kan. Partai politik tersebut apa betul akan mengusung A seperti yang dibilang tadi. Kita harus, kan yang paling tahu adalah Partai Kedilan Sejahtera, ya kan. Kalau mereka harus mengorbankan salah satu nama antara Pak Anies dan Pak Sohi Buliman, mana yang akan dikorbankan? Kan gitu, kalau koalisi-koalisi atau partai-partai lain yang ingin bergabung mengatakan, eh, nggak boleh gitu dong, lu salah satu aja. Gitu, kira-kira begitu lah. Kami ya, jadi kami memang yang luar biasa itu. Kalau misalnya kader kami yang diminta untuk berpasangan. Jadi tidak hanya PKS, kalau PKS menginginkan Pak Sohi Buliman, Anies Sohi Buliman, ya wajar gitu ya. Tetapi kalau misalnya partai lain yang juga sudah berminat dan tertarik dan juga punya komitmen untuk mengusung Anies Sohi Buliman, ini yang luar biasa. Jadi saya setuju dengan Bang Ciko ya, bahwa akseptabilitas itu penting. Jadi memang elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan. Jadi yang kita cari adalah yang minim penolakan baik dari publik maupun dari partai politik, dari pimpinan partai politik. Nah kami melihat bahwa sosok keduanya ini minim penolakan. Dan salah satunya Pak Sohi Buliman ya, karena memang beliau punya rekam jejak yang baik. Kemarin sebagai tim kecil, tim 8, dan beliau ketika di koalisi perubahan juga diterima oleh berbagai partai politik. Tidak hanya di koalisi perubahan kemarin, PKB Nasda, di partai lain juga beliau diterima dengan baik. Misalnya di Partai Demokrat juga diterima dengan baik. Di partai yang lain juga mudah-mudahan di PDIP juga begitu ya. Dan sehingga kami sih hakul yakin ya. Tapi kami tidak akan mendahului takdir, kami akan ikhtiar yang terbaik untuk memasarkan sejak dini Anies Sohibul Iman. Aman untuk Jakarta, lebih aman. Memasarkan sejak dini, itu dia kalimat kuncinya. Nah yang kemudian juga menjadi pertanyaan saya Kang Pipin begini. Anies ini memang diusung oleh PKS. Ada komunikasi tentu jelas antara PKS dan juga Anies Baswedan. Tapi kemudian apakah nama Sohibul Iman ini juga memang disetujui oleh Anies Baswedan dan juga PKS? Memang oke saya bersedia dengan Pak Sohibul Iman. Ada pembicaraan sampai ke situ dari Anies Baswedan? Tentu ya. Kami harus menghormati ya. Meskipun domain otoritas untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur adalah para pimpinan partai politik. 20 persen tiket itu ada di Ketua Umum Pak Syaihu, Pak Misalnya di Nasdam ada Pak Surya Palok atau Gus Imin di PKB gitu ya. Tentu kami membicarakan juga dengan beliau bagaimana Pak Sohibul Iman. Dan beliau paham betul kualitas Pak Sohibul Iman. Apa respon Anies? Ya beliau happy, beliau menunjukkan bahwa optimisme untuk memimpin Jakarta ke depan ya. Tinggal nanti ikhtiar ya kami tugaskan kepada Pak Anies Baswedan untuk memastikan cukup kursi. Jadi sehingga nanti kami memang sudah komunikasi tetapi tentu beliau juga harus bangun komunikasi. Bahwa tiket di PKS itu baru 18 gitu masih kurang 4 kursi lagi. Dan tentu beliau juga berikhtiar untuk mendapatkan tambahan 4 kursi sehingga beliau bisa berlayar dan Pak Sohibul Iman juga bisa berlayar. Dengan punya akseptibilitas dari partai politik lain. Betul, betul. Dan beliau menunjukkan rasa terima kasih ke PKS. Kemudian kan beliau juga dalam perjalanan ke Spanyol juga menyampaikan itu. Bahwa setelah dari Spanyol maka akan kembali ke tanah air dan kita akan membahas bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tapi dalam video itu tidak disinggung secara spesifik nama dari kader PKS Pak Sohibul Iman. Kalau memang beliau bersedia bersama dengan Sohibul Iman. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Karena kita memahami bahwa beliau juga harus membicarakan ini dengan partai yang lain. Sehingga kita tentu beliau juga harus berkomunikasi misalnya dengan Nasdem, PKB atau nanti dengan PDIP. Atau nanti. Jadi proses itu kami pahami bahwa beliau menerima Pak Sohibul Iman. Kan politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi bisa jadi memang beliau memahami bahwa apa yang disampaikan oleh PKS. Tetapi mungkin beliau juga izinkan untuk berkomunikasi dengan partai lain sehingga cukup 20% bisa berlayar. Oke saya ke Mas Umam. Mas Umam ini kan langkah yang cepat dan percaya diri dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang kemudian punya raihan tertinggi di Jakarta. Kita begitu mengusung langsung dua nama sebagai Cagup dan juga Cawagup. Nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Tapi PKS ini kan di sisi lain juga masih membutuhkan kawan koalisi. Nah ini yang kemudian masih digodok apakah nanti akan ada perubahan untuk berebut nama calon wakil gubernur atau seperti apa nanti dinamikanya Mas Umam? Langkah dan juga manuver dari PKS ini adalah sebuah ekspresi kepercayaan diri. Iya tapi juga di saat yang sama ya cukup wajar karena PKS pertama memiliki kapasitas untuk melakukan itu sebagai jawara dari Pilek 2024 yang lalu di Jakarta. Tetapi di saat yang sama juga langkah dari PKS ini adalah sebuah refleksi dari perjalanan panjang dalam proses interaksi berkoalisi. Kalau misalnya kemudian kita cermati, semalam saya diskusi panjang lebar sama Kang Pipin, ada sebuah trauma yang cukup serius yang barangkali dirasakan oleh PKS. Pertama, pada suatu momentum ada posisi Cawagup yang kosong, maaf, Wagup yang kosong waktu itu di DKI Jakarta yang sebenarnya teman-teman PKS itu berharap betul. Karena kontribusinya dalam proses pemenangan cukup besar, maka kemudian ingin mendapatkan posisi itu. Tetapi dalam situasi dan juga perkembangannya, PKS tidak mendapatkan itu. Sekali lagi, PKS legowo. Lalu di momentum kedua, ketika kemudian terjadi pembentukan koalisi perubahan, PKS juga untuk kesekian kalinya, defeat accompli. Karena kita tahu, terbentuknya amin itu adalah sebuah produk dari kesepakatan antara Pak Surya Paloh dengan Cak Imin, dengan Abdul Muhyamin Iskandar. Artinya antara Nasdem dengan PKB. Sementara posisi dari PKS seolah kemudian defeat accompli. Padahal PKS adalah pemain lama dalam mengusung nama Anies Baswedan. Nah, apa yang dilakukan PKS ini adalah sebuah langkah yang sebenarnya mengkopi dan juga mempelajari secara detail apa yang dilakukan oleh PKB. Kalau bisa nge-deal dulu, ya deal aja dulu. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Nah, maka kemudian barangkali yang diharapkan oleh teman-teman PKS adalah, ya terutama PKB sebagai salah satu partai di dalam koalisi perubahan, juga bisa menerima itu. Karena kalau dulu PKS defeat accompli, maka dalam konteks di PLK ada di KAI Jakarta, ya PKB seharusnya juga bisa menerima. Toh juga komposisi kekuatan suaranya juga terpaut cukup signifikan. Praktis ada sekitar delapan perbedaan jumlah kursi di DPRD. Nah, ini yang kemudian akan mengalami dinamika. Kalau misal kita cermati statement terbaru, ya, dari DPP-PKB yang direpresentasikan oleh statement dari Mas Syaiful Huda, ada semacam dinamika yang perlu diantisipasi oleh Anies Baswedan, oleh PKS, atas keputusan untuk mengusung aman ini. Anies Baswedan dan juga Bapak Sohibin. Nah, kalau misal kemudian statement dari Gus Huda yang beberapa hari kemarin itu betul-betul kemudian menunjukkan indikasi ada semacam upaya untuk menghidupkan kopling, mencari selah untuk melakukan titik pisah dengan Anies Baswedan, maka harus diantisipasi. Statement letter-leginya PKB demikian, penunjukkan aman menjadi kurang menarik. Kemudian di saat yang sama, penunjukkan aman menjadi ruang bagi partai-partai lain untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan koalisi itu. Nah, ini bisa dimaknai sebagai sebuah indikasi awal. PKB tampaknya memiliki potensi orientasi untuk konteks yang lain. Dinamika ini harus betul-betul diantisipasi betul oleh Anies Baswedan dan juga PKS, karena kalau misal kemudian rontok satu dukungan, terutama dari PKB sebagai salah satu elemen dari koalisi perubahan, maka praktis terjadi pengurangan cukup signifikan di level konteks DKI Jakarta. Nah, ada poin yang lain, Mbak Adisti, yang perlu diantisipasi dalam konteks pembentukan aman adalah bagaimana Anies Baswedan dan PKS bisa melakukan ekspansi dalam konteks penguasaan basis pemilih loyal yang baru. Karena praktis antara Anies Baswedan dan juga PKS tampaknya memiliki ceruk yang sama. Kalau misal kita cermati dari hasil pemilu 2024 yang lalu, kemenangan Anies Baswedan di level DKI Jakarta itu hanya terjadi di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga di Jakarta Pusat. Dan Jakarta Pusat pun sifatnya juga berimbang dengan Pak Prabowo waktu itu. Nah, kekuatan PKS juga sama. Praktis di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan. Nah, sementara di basis-basis yang lain, PDIP salah satu yang cukup melakukan perlawanan sengit itu di Jakarta Barat dan juga di Jakarta Utara. Artinya, kalau misal kemudian Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman diajukan, maka pertama tadi, betul-betul harus meyakinkan, backup kekuatan politik, terutama modal awal, itu harus solid. Dan yang kedua, harus dipikirkan bagaimana dalam rentang waktu yang tersisa ini, bisa melakukan ekspansi basis pemilih yang baru, tanpa terjebak pada kolam dan juga kotak yang sama. Nah, ini yang harus diantisipasi. Saya yakin Ipin sudah mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu. Dan, kalau PKB betul mencoba untuk bermanuver, nah, ini akan menjadi sebuah kabar baik bagi Bang Ciko. Barangkali, akan ada satu teman permainan baru yang bisa dijadikan sebagai modal koalisi poros ketiga di KI Jakarta. Oke, saya tangkap maksud Anda begitu ya. Anies Sohibul Iman itu apakah belum sepenuhnya aman ternyata ya? Utamanya dari PKB, Nasdem, dan juga PDIP Perjuangan. Nanti, apa langkah dari PDI Perjuangan juga? PKS seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami. Saudara di Sampai Indonesia Pagi masih membahas soal bagaimana dinamika politik dari Pilgub Jakarta yang nampaknya ini semakin memanas setelah Partai Keadilan Sejahtera. Ini resmi mengusung nama Anies Baswedan dan kader internalnya nama Sohibul Iman. Nah, kalau tadi kita sudah melihat dan juga mendengar bagaimana analisa dari Mas Umam yang mengatakan bahwa memang sepertinya pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman ini nampaknya belum sepenuhnya aman. Bagaimana Anda merespon ya? Oh ya, kami memahami itu. Kami menyadari itu bahwa 18 kursi itu masih kurang 4. Tetapi ikhtiar itu sudah kita lakukan dan sudah pembicaraan serius untuk mengusung Anies Sohibul Iman juga sudah dilakukan. Oke. Dan kami mengumumkan ini juga bagian dari pembicaraan sebelumnya dengan calon mitra koalisi kami. Dan kami sih yakin karena bagaimanapun waktu kurang lebih 150 hari ini, waktu yang tidak panjang, kami ingin ikhtiarkan supaya elektabilitasnya meningkat. Karena orang memilih sosok tertentu itu, itu butuh waktu. Oke, betul. Kami berharap dengan waktu yang ada ini bisa mensosialisasikan Anies Sohibul Iman ini ke setiap rumah yang ada di Jakarta. Oke, sosialisasi kepada warga. Tapi bagaimana dengan akseptabilitas kepada PKB? PKB dulu deh. Karena memang sama-sama mengusung nama Anies Baswedan begitu. Kalau kita lihat dari PKB sendiri mengalami apa ya, saya bilangnya bukan resistensi sedikit. Aduh kok nama ini ya gitu. Anda bagaimana PKS? Sebetulnya kalau kita lihat rekam jejak Pak Mas Huda misalnya, beliau menyatakan sebelumnya minggu lalu merekomendasikan ketika kami mengatakan bahwa Pak Sohibul Iman itu salah satu calon gubernur, beliau merekomendasikan Pak Sohibul Iman sebagai wakil. Jadi sebetulnya saat ini kemudian akhirnya PKS mengumumkan, saya yakin bahwa akan diterima. Karena bagi kami gini, kami hakul yakin bahwa setiap partai politik itu akan rasional memilih pasangan calon yang berpotensi menangnya besar. Dan untuk bisa diterima menaikan elektabilitas, diterima oleh partai-partai, memang caranya adalah ya kita banyak sosialisasi kepada masyarakat. Karena elektabilitas disukai, mau dipilih, dicintai oleh rakyat warga Jakarta. Kalau elektabilitasnya leading ya mau gimana gitu. Ya saya kira nanti juga bisa jadi Bang Ciko juga melirik amin aman ya, aman ini sebagai pilihan utama di Jakarta. Oke, gimana Mas Ciko? Iya, aman lah. Aman gak? Kalau aman belum lah ya. Aman belum, oke. Belum aman. Tapi gini, tapi yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi itu kan bisa gak salah juga. Karena politik ini kan dinamis, cair. Kita juga bukan melihat dari sisi kita sendiri aja. Kenapa sih keputusan itu diambil tadi ya, takes time gitu ya. Bukan hanya wait and see, selama wait and see itu juga ada hal-hal yang dikerjakan di internal. Tapi kan juga kita melihat sisi dari siapa yang akan menjadi lawan. Kan gitu, bukan hanya siapa yang akan menjadi kawan gitu. Tapi kembali lagi, semua juga yang kita anggap bisa menjadi lawan, bisa jadi akan menjadi kawan. Kan ini sebenarnya sangat dinamis gitu. Nah, dan kan jumlah partai yang ada di Jakarta itu dengan perolehan-perolehan kursinya itu memungkinkan juga untuk muncul tiga poros. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang dipikirkan. Menarik, tiga poros ya. Memang kalau memang PDI Perjuangan ingin memajukan kader internalnya sebagai calon gubernur. Betul, dan itu sampai hari ini belum berubah bahwa kita ingin nama kader dari internal kami masuk dalam kombinasi nama either Cagup atau Cawagu. Kawan koalisinya siapa kira-kira PKB? Bisa PKB, ya kan. Kita gak tahu juga Nasdem. Karena sekarang yang seakan-akan ya sudah sangat fix itu kan Sohibul Iman dan Anis. PKS lah hasarnya. Kan kita harus put aside dulu nama tokoh. Kita harus bicara soal parpolnya dulu. Karena ini kan memang ajangnya partai politik ya, pilkada. Pencalonan dalam pilkada ini adalah ajangnya partai politik. Karena apa? Karena ada persyaratan jumlah suara dan jumlah kursi. Artinya kita harus melihat jumlah kursi. Tadi 15. 15 kurangnya cuma, eh sorry 18. 18. 18 kurang 4. Dikurangin loh Mas Siko. Yang 15 kita. Kenapa gak kita balik aja? Jadi intinya gitu. Jadi itu dulu yang kita lihat. Dan sampai hari ini walaupun PKS tadi sudah seakan-akan fix menyebut dua nama itu. Tapi kan kembali lagi. Masih kurang 4 kursi. Jadi semuanya masih bisa cair dan dinamis. Tapi yang bisa dipastikan dari PKS adalah Kalaupun tidak mengusung dua nama itu, salah satu nama. Itu yang kita harus patut apresiasi. Kita harus hargai itu. Oke, menarik juga soal pembahasan poros ketiga ini. Kalau memang betul PDI Perjuangan ingin memajukan kader internarnya sebagai calon gubernur. Karena juga punya posisi 15 kursi. Walaupun memang harus ada kawan koalisinya juga. Nah, sudah bergabung bersama kita dari Partai Golkar. Sudah ada Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bung Doli. Waalaikumsalam. Ya, kita dari tadi ngebahasnya Anies Sohibul Iman aman. Anies Sohibul Iman terus gitu ya. PKS, PDIP. Nah, saya mau tanya sekarang. Kalau dari Golkar sendiri begitu ya. Bagaimana soal Ridwan Kamil? Ini kan ada juga yang cukup mengejutkan salah satu pernyataan dari Partai Demokrat yang mengatakan mengungkap bahwa Koalisi Indonesia Maju ini sudah sepekat untuk mengajukan nama RK di Jakarta. Bukan di Jawa Barat. Saya ingin minta penjelasan dari Golkar sendiri. Bagaimana? Sudah sampai ke situ memang? Saya juga tidak tahu ya apa yang disampaikan teman-teman Demokrat itu. Keputusannya itu di mana dan kapan ya. Karena setahu saya bahwa pertemuan antara Ketua Umum kami dengan Ketua Umum-Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju ini kan sebetulnya juga sering terjadi ya. Atau bahkan komunikasi informal juga mungkin sampai setiap hari mereka berkomunikasi gitu. Nah informasi yang kami dapatkan tentu dari Ketua Umum kami bahwa sebetulnya sampai saat ini untuk Jakarta dan Jawa Barat itu masih kita menunggu, masih membutuhkan waktu. Dan memang yang waktu itu masih cukup ya. Masih sekitar dua bulan lagi. Kita akan melihat perkembangan mencermati gitu. Nah jadi sebetulnya kalau pertanyaannya apakah sudah ada keseputusan atau kesepakatan setahu saya belum ada. Nah tapi kalau posisi Golkar sampai hari ini kami tetap memandang ya bahwa idealnya Ridwan Kamil itu lebih baik dicalonkan di Jawa Barat ya dengan berbagai pertimbangan yang sering saya sampaikan. Karena termasuk yang utama kan ya dalam kompetisi ini kan orang semua mau menang ya. Tentu kalau mau menang kita harus berhitung siapa calon-calon yang memang betul-betul kompetitif dan bisa dipunya daya akseptabilitas di tempat kita yang ingin berkompetisi itu gitu. Oke kalau memang berbicara soal menang ya Golkar memang mau menangnya bersama Ridwan Kamil di Jawa Barat ya memang sudah jelas begitu ya memang playgroundnya lah istilahnya gitu ya Bang Doli ya. Nah Bang Doli kalau memang nih kalau memang nanti ada kesepakatan sudah bulat Koalisi Indonesia maju memang sudah sepakat nih pemajukan Ridwan Kamil bersama dengan misalkan Kak Esang. Apakah sudah dipikirkan peluangnya untuk kemenangan di Jakarta? Ya kita belum bisa mengandai-andai ini kan semua hitungannya harus pasti ya dan kita nggak bisa mengatakan kalang kalau nanti seperti ini seperti ini kita harus menghitung pada akhirnya kita akan memutuskan siapa yang kita calonkan pasangannya siapa dan kemudian nanti yang mau kita hadapi lawannya siapa. Nah ini kan juga harus semuanya dikalkulasi gitu. Nah apalagi sekarang misalnya sudah mulai muncul kan dan kenapa misalnya Golkar kemudian memandang bahwa Ridwan Kamil lebih balik di Jawa Barat kan ya seperti yang saya katakan beberapa kali karena memang sudah mulai muncul nama-nama di Jakarta yang sebelumnya diperkirakan tidak muncul jadi muncul dan itu membuat apa namanya ya situasi Ridwan Kamil di Jakarta tambah kompetitif gitu dibandingkan di Jawa Barat gitu. Nah sekarang apalagi misalnya kemarin sudah disampaikan oleh kawan-kawan di PKS dipasangkan antara Pak Anies sama Pak Sohibul Iman gitu ya. Nah tentu kan itu nanti akan menjadi pertimbangan kita ya membentukkan siapa. Termasuk nanti kalau ada Pak Ciko dan kawan-kawan misalnya yang lain memutuskan nama lain itu kan akan harus kita hitung. Ah betul. Apalagi kalau katanya apalagi kalau misalkan menarik kalau ada poros ketiga nih yang kemudian bisa dimajukan begitu dalam Pilgub Jakarta. Nah begini Bang Doli terakhir singkat saja oke lah kalau memang RK ini tidak cukup percaya diri Golkar kalau memang maju di Jakarta begitu ya karena memang kompetitif sekali Jakarta itu kalau memang kemenangan yang sudah pasti di Jawa Barat. Nah bagaimana kalau memang RK ini nantinya akan disandingkan dengan KS Sang? Apakah masih gak percaya diri juga untuk maju di Pilgub Jakarta? Kan sudah ada nama KS Sang. Ya ini bukan soal percaya diri gak percaya diri ya. Ini kan soal kita ini semuanya mau menang gitu. Dan untuk menang itu kita terbuka saja. Pertama itu yang saya sampaikan ya bahwa harusnya kan kita juga punya alternatif-alternatif nama ya. Toh juga kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju kan masih ada teman-teman Gerindra yang juga punya kader-kader. Yang saya kira juga harus disampaikan ke publik untuk kemudian diuji. Sama juga dengan teman-teman PAN, teman-teman Demokrat gitu ya. Termasuk juga teman-teman PSI. Di sana ada Pak Kaisang gitu yang juga mungkin perlu disampaikan dan kemudian kita melihat respon dari masyarakat Jakarta seperti apa. Jadi segala kemungkinan itu masih terbuka. Saya juga belum, tadi dengan begitu belum kesimpulan bahwa Ridwan Kamil belum tentu maju di Jakarta gitu ya. Karena kan tadi kami sudah sepakat bahwa kena golokan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Maka kemudian pembicaraannya itu nanti juga harus bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan di Partai Politi Koalisi Indonesia Maju. Siapa namanya kita belum bisa. Bahwa tadi kan pertanyaannya pandangan golkar. Pandangan golkar sementara ini saat itu seperti ini. Dan kita nggak tahu juga kan besok seperti ini kan masih dinamis. Ya betul. Mana tahu tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu gitu ya. Kesepakatan begitu kan? Atau nggak misalnya tiba-tiba Ridwan Kamil masyarakat Jakarta. Wah kayaknya ini udahlah yang ini aja. Nggak tahu kan kita gitu. Makanya kita lihat masih dua bulan itu panjang. Dan golkar masih mencermati survei itu juga kan pastinya di Jakarta dan juga Jawa Barat. Itu yang kemudian juga jadi pertimbangan utama dari golkar untuk memajukan RK ini di Jakarta atau di Jawa Barat. Saya sudah tangkap itu. Betul. Bang Doli terakhir Mas Umam. Mas Umam melihat ini soal RK begitu yang kemudian sebenarnya kalau dari golkar sendiri kalau memang mau menang ya di Jawa Barat RK bukan di Jakarta begitu. Nah termasuk juga bagaimana peta politiknya nanti kemungkinan adanya poros ketiga di Pilgub Jakarta. Peluangnya seperti apa? Anies dinamikanya seperti apa? Terakhir Mas Umam. Ya, golkar tampaknya tidak ingin kemudian dikorbankan. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya RK dipasang di Jawa Barat kemungkinan menangnya itu relatif cukup besar. Tetapi di saat yang sama kalau misalnya kemudian di Jakarta tidak dipasang nama RK. Pertanyaannya siapa nama cagup yang kemudian memiliki tingkat sekompetitif Anies Baswedan. Kalau misalnya kemudian Anies Baswedan dihadapkan pada nama-nama yang tidak begitu kuat dalam konteks kepartaian, dalam konteks jaringan non-partai, maka sama kekuatan konsolidasi basis pemilih Anies Baswedan juga memungkinkan untuk menang. Nah, ini akan ada dialektika kepentingan. Karena tampaknya pemerintahan baru, Prabowo Gibran, tentu juga berkepentingan untuk mengamankan basis DKI 1, Jakarta 1. Karena kalau misalnya kemudian ada kepemimpinan yang berada di luar kontrol Prabowo Gibran di Jakarta 1, maka hal itu berpotensi kemudian memunculkan sebuah rivalitas dalam konteks tantangan sekaligus menjadi potensial challenger di pemilu 2029 yang akan datang. Nah, kita bisa memahami kontestasi kepentingan itu di saat posisi potensi kemenangan dari Anies Baswedan, let's say dengan Pak MSI relatif terbuka, kalau misalnya kemudian konsolidasi kekuatannya bisa dilakukan secara optimal. Tetapi, Koalisi Indonesia Maju akan melakukan segala cara untuk menghentikan itu dan juga untuk memastikan bahwa Jakarta tetap berada di bawah koordinasi dan juga kendali Koalisi Indonesia Maju. Terakhir, untuk nama Anies Baswedan ini, peta politiknya akan seperti apa? Kebetulkan nanti akan ada peluang poros ketiga? Singkat saja, seberapa besar peluang poros ketiga itu muncul di Pilgub Jakarta? Poros ketiga akan ditentukan oleh PKB. Dan PKB adalah partai yang punya track record manuver yang cukup lincah, cukup fleksibel, dengan segala judgment. Kalau misalnya menggunakan argumentasi moral etik, faksun politik, kalau kemarin PKS saja mau menerima, dalam tanda kutip, dibegitukan, di-fet accompli untuk menerima komposisi amin, maka seharusnya PKB juga mau menerima untuk legowo menerima komposisi. Gantian lah ya ibaratnya. Tetapi kalau misalnya ternyata PKB tidak mau menerima itu dengan baik, maka ini peluang besar bagi PDIP. Karena PDIP dalam sejarah pasca reformasi tidak pernah menjadi makmum di DKI Jakarta. Selalu menjadi imam. Barangkali manuver PKB dalam konteks ini menyelamatkan muka PDIP untuk tetap menjadi imam dalam kontestasi pilkada yang tidak datang. Oke, menarik sekali dinamika politiknya ini semakin panas, semakin mengemaskan. Terima kasih Mas Jiko Hakim telah bergabung bersama kami, Kang Pipin Sopian dari PKS, kemudian ada Bung Doli Kurnia dari Partai Golkar dan Mas Umam. Terima kasih Bapak-Bapak sangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.